Jadi kita hari ini udah di akhir penghujung minggu ya, nanti kita akan membuka candle lagi, candle baru lagi, per tanggal 16 sampai 23 Mei. Ini udah di tanggal 15 Mei ya, jadi ini udah terakhir banget ya, bentar lagi kita bakalan tutup candle nih. Dan kenapa menurut gue ini penting banget akan gue jelaskan ya di video kali ini. Kalau buat sampai akhir bulan ya gue pengen Bitcoin tetap stay di atas exponential moving average yang ke 40, ini ada di garis biru yang kalian perhatikan ya. Dan sepanjang sejarah, setiap kali kita closing candle di atas ya untuk grafik 1 bulannya Bitcoin, kita selalu mengalami pump lanjutan ya, jadi bullish share kembali memegang kontrol disini. Contohnya terakhir di awal 2020 kita dari 6 ribu all the way ke 60 ribu, tahun 2015 ini sempat terjadi beberapa kali, 2 kali ya exactly disini. Kita langsung mengalami bullish share sampai ke level 20 ribu. Dan ini kalau misalkan di akhir bulan kita bisa closing di atas, ya gue nanti akan membuka posisi trade baru lagi di platform BingX ini ya. Salah satu platform yang memiliki fee paling rendah kalau misalkan kalian ingin membuka posisi futures, selain itu juga memiliki salah satu fitur keunggulan yaitu copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya, mereka disini ada fitur copy trade, kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa, sebulan terakhir profit trade-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula, selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, gak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai 120 dolar. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya, biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini, selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus, dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu, khusus untuk referral yang menggunakan link gue, kalian akan mendapatkan bonus 20 dolar kalau misalkan kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman-teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gue adakan, gak cuma sekali, tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan kenapa minggu ini penting banget ya, Ini kalau misalkan kalian lihat ya, ini persegi panjang yang gue gambarkan, ini adalah supportnya Bitcoin teman-teman, support boxnya untuk Bitcoin. Yang selama kita menyentuh support box ini, kita selalu closingnya di atas teman-teman ya. Nih kalian perhatikan contohnya di awal tahun 2021, kita sempat nge-week ke bawah teman-teman ya, jadi Bitcoin sempat nge-week ke bawah, sempat turun sampai level 28 ribu, cuman dia closingnya itu di level 32 ribu. Ini sempat terjadi di 11 Januari, 18 Januari, ini terjadi juga di tanggal 17 Mei, 7 Juni, 14 Juni, 21 Juni, dan 19 Juli. Yang ini sebenarnya belum sih teman-teman ya. Jadi kita udah multiple touching teman-teman ya, kita nge-week ke bawah, tetapi kita closingnya di atas gitu. Dan ini, kali ini teman-teman ya, kalau misalkan ya, jadi kalau misalkan dalam kondisi, let's say Bitcoin, gak mesti sampai akhir bulan lah teman-teman ya. Kalau misalkan di akhir minggu ini aja, kita berhasil closing di atas teman-teman ya. Jadi ini kan sisanya sehari lagi nih ya, kalau misalkan kita bisa closing di level 32 ribu minimal, nah itu mungkin gue akan membuka open posisi long lagi. Karena rata-rata ketika Bitcoin berhasil closing, teman-teman sempat nge-week ke bawah, tetapi dia closing di atas, biasanya itu pertanda bulis. Dan so far, ini udah dibuktikan oleh sejarah-sejarah sebelumnya, di mana kita closingnya itu, kita sempat nge-week di bawah, closing di atas, dan rata-rata kita mengalami kenaikan setelah itu. Itu sebabnya kenapa minggu ini penting banget. Kalau misalkan kita closing di level seperti ini, let's say di level 30 ribu atau di bawahnya, belum saatnya mungkin menurut gue untuk ngeras buka posisi trade baru lagi ya. Paling kalau untuk DCA, oke gak masalah. Cuma kalau misalkan kita lihat dari time frame 4 jam, nah ini permasalahan di time frame 4 jam ya. Menurut gue agak sulit buat Bitcoin goes back all the way balik lagi ke level 32k ini. Ini agak sulit jujur, apalagi ini hanya butuh waktu sehari doang. Yang lebih likelihood yang mungkin kita alamin tuh malah justru koreksi ke level 27k ini ya. Seperti yang gue bikin video kemarin kan, temennya. Jadi ketika Bitcoin di level 31, gue bilang ada potensi kita retest double bottom ke level 27 lagi. Temennya kita retest ke area 27 ribu lagi. Dan kalau misalkan itu terjadi, ya gak masalah juga sebenernya ya. Dan nanti pembuktiannya ya bakalan ada di tanggal 16 sampai 23. Apakah kita bakalan break support ini lagi, temennya. Break support ini seperti yang gue bilang, temen. Gak ada support sama sekali lagi sampai menuju level 22 sampai 20k gitu. Karena memang 26.700 ini kita memang mengalami support tersebut di tanggal 27-29 Desember ini, temennya. Cuma setelah ini udah gak ada support sampai di level 22 sampai 24 ribu ini. Ini the next support box kalau misalkan kita break lagi dari level 26.700 sama seperti video terakhir yang gue bilang. Dan memang likelihood untuk saat ini kita kembali koreksi, retest double bottom. Apakah kita bisa ngehold line yang ini atau tidak, temennya. Kalau misalkan setelah double bottom nanti kita bisa, ya itu cenderung bagus gitu ya buat Bitcoin ya. Bisa aja sampai akhir bulan nanti kita bisa closing di atas IMA 40 ini. Jadi kita kan udah break dari pola yang lower high ini, temennya. Dari akhir Juni, apa, pertengahan Juli sampai saat ini. Ya kalau bisa sih kita kembali retest trend line ini lagi. Yaitu berada di level 35 sampai 36 ribu. Jadi pada intinya kalau misalkan kita masih closing di bawah seperti ini, ini cenderung gak begitu bulis buat Bitcoin ya. Karena memang belum ada pertanda reversal sama sekali. Kita berharap dia bisa closing di atas, temen. Kalau misalkan dari time frame 4 jam ini juga bener-bener cuman baru mantul aja gitu. Jadi belum ada pertanda breakout gitu ya. Pertanda breakout ya kalau misalkan kita berhasil, temennya. Berhasil bisa menembus level. Minimal level 32K ini ada satu sedikit pertanda breakout gitu. Cuman kalau saat ini, ini kita bener-bener hanya mantul aja setelah kita mengalami skenario beris yang cukup parah dari tanggal 4 Mei sampai tanggal 12 Mei. Jadi bener-bener baru pantulan aja ini. Belum ada pertanda breakout sama sekali. Dalam time frame weeklynya, ini kayaknya sepanjang sejarah kita belum pernah mengalami ini, temennya. Maksudnya apa? Ini kita belum pernah mengalami 1, 2, 3, 4, 5, 7 candle mingguan yang berwarna merah, temennya. Baru kali ini terjadi setelah semanjak, well gue gak tau ya, kayaknya sebelumnya juga belum pernah sama sekali. Maksimal paling 4 candle merah aja. Ini kayaknya sepanjang sejarah beberapa tahun ini, ini baru kali ini kita mengalami 7 candle merah, temen. Jadi sebenernya di sisi positifnya ya, semakin banyak candle merah, kecenderungan di candle berikutnya untuk akan berubah menjadi candle ijo, itu akan semakin besar juga, temen. Jadi itu salah satu pertanda bagusnya untuk Bitcoin. Cuma di sisi lain ya, kalau misalnya kita closing di bawah seperti ini, di level 30 maupun di bawahnya, sebenernya masih belum ada pertanda kalau misalnya Bitcoin bakalan mengalami pembalikan. Jadi sebenernya ya, ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga. Sisi positifnya juga kita udah menyentuh BB bawah ini, temennya. Ini kalian perhatikan, rata-rata Bitcoin ketika menyentuh BB bawah seperti ini, ini garis biru dari BB ya, bagian support dari BB, rata-rata kita selalu mantu juga. Ini saat ini pertanggal 9-16 kita juga udah menyentuh BB bawah ini, bahkan udah bener-bener kebawah banget. Jadi ada potensi di tanggal 16-23-nya ya kita mengalami candle ijo ya. Jadi setelah 7 minggu candle beris, siapa tahu nanti di tanggal 16-23 kita bisa mengalami candle bulis, selama kita bisa bertahan di support 26-7 ini. Sekali lagi itu yang paling kritikal, break dari level support ini ya itu nggak akan cenderung begitu bagus ya. Bisa jadi kita mengalami candle merah lagi nanti di tanggal 16-23 Mei-nya. Jadi kurang lebih itu aja, temen, kalau menurut pendapat gue ya. Kalau menurut gue pribadi ya, prediksi gue sendiri dan hanya pendapat pribadi doang, temennya. Gue ekspeksi nanti di tanggal 16-23-nya ya kita bisa mengalami at least candle ijo lah gitu ya. Buat ada sedikit pertanda pembalikan lah dari Bitcoin-nya. Itu yang pasti gue harapkan juga untuk Bitcoin. Kalau menurut kalian ini gimana ya mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Apalagi kita udah mengalami 7 candle beris ya. Jadi menurut gue ini strong banget nanti di tanggal 16-23-nya bisa turn out menjadi candle bulis meskipun kita closing di bawah seperti ini. Pasti kalau closing di bawah juga gue nggak akan membuka trade apapun dulu gitu. Gue akan lebih baik menunggu konfirmasi di akhir bulannya aja. Itu aja temen dari gue, semoga bisa membantu dan seperti biasa sampai jumpa di next video. Sub indo by broth3rmax